Kompol Uni Purwanti Kusumadewi yang baru saja dicopot dari jabatan Kapolsek Astana Anya, Bandung, Jawa Barat akibat terlibat kasus narkoba memiliki total harta senilai Rp110 juta. Jumlah tersebut tercantum dalam data laporan harta kekayaan penyelenggara negara LHKPN. Data itu disampaikan Kompol Uni ke KPK saat awal menjabat Kapolsek Sukasari pada 2020. Dalam LHKPN, Kompol Uni memiliki tanah dan bangunan seluas 100 meter persegi di kota Bandung dengan estimasi Rp350 juta serta mobil Toyota Avanza tahun 2009 senilai Rp100 juta. Totalnya menjadi Rp450 juta. Namun, dia mencantumkan utang sebesar Rp340 juta, sehingga jumlah harta kekayaannya Rp110 juta. Data harta kekayaan tersebut sama dengan laporan sebelumnya yang disampaikan Kompol Uni saat menjabat Kapolsek Bojongloakidul, Bandung. Sejauh ini, Kapolga Jawa Barat Irjen Pol Ahmad Doviri menyatakan telah mencopot Kompol Uni Purwanti Kusumadewi dari jabatan Kapolsek Astana Anyar, Bandung. Dia dicopot lantaran diduga terlibat dan mengonsumsi narkoba bersama belasan anggotanya. Polri sebelumnya sempat menyatakan bakal mengambil tindakan tegas menanti bagi anggota yang terbukti terlibat penyalahgunaan narkoba. Anggota Polri terlibat kasus narkoba sempat diwanti-anti kucuk kepemimpinan Polri dalam berbagai kesempatan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.